Oke seperti yang udah kita informasikan sebelumnya, tepat di sore ini kami akan menyajikan reality persiapan dari The Wedding Atika Siolan dan Rio Dewanto yang baru saja melangsungkan pernikahannya pada tanggal 24 Agustus 2013 yang lalu. Benar sekali Gista dan pernikahan yang digelar di Pulau Kelor ini tentunya melewati berbagai proses yang panjang dan juga gak mudah. Seperti penentuan tempat dan juga tanggal. Terima kasih telah menonton! 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 Kapal keberakanan dan kapal CPW CPP Terus juga bahas tentang kebutuhan CPP Gue mau tahu update terakhir tentang si Bayu dan lain-lainnya Kita bahas layout serta total lighting Terus juga production schedule Terakhir kita bahas acara Tadi kita ada meeting ya, meeting internal Persiapan yang kami siapkan bisa dibilang A to Z lah Semuanya kita urusin Dari bikin undangannya, desain Sampai menyebarkan undangan itu ke tamu-tamu yang sudah dipilih Mengkonfirmasi, karena ini di pulau kita harus konfirmasi Berapa orang yang confirm datang dan berapa orang yang memang tidak bisa datang Karena kita kan mau menyiapkan kapal Jadi kita siapkan semua Kapalnya kita siapkan sampai menata pulau itu menjadi indah Jadi ini undangan atikah 228 Undangan Rio itu 143 Gubernur dan wadu sebenarnya belum fix ya Karena kan masih tunggu dari asistennya mereka akan hadir atau enggak Menteri? Wamen hadir Wamen? Sudah masuk ke 228 Protokol lainnya? Berarti kita bahas di kapal ya? Terus untuk bupati sudah pasti confirm 2 Jadi total itu sebenarnya 377 Ditambah pendamping kapal itu 13 orang Jadi total adalah 390 Ini belum termasuk talent dan kru 390 Kita pilih-pilih undangannya Ternyata banyak banget yang mau datang Jadi ayah dan namanya Tika lumayan pusing juga Karena kita punya teman-teman banyak Ternyata banyak orang yang bilang Oh enggak, enggak diundang sih Enggak diundang, enggak diundang Ternyata ya antusias mereka itu begitu besar Ketika lihat di media Ternyata pulau Kelor dimana mereka pada bertanya Kenapa enggak diundang Karena pulau Kelor itu memang tempat yang enggak terlalu besar Dibanding pulau lain Jadi kita harus tegas banget tentang kapasitas yang sudah disarankan oleh UPT Atau Jurnus Pembangunan 400 orang untuk tamu ya Confirm ya Tinggal sampaikan ke Atika sama Rio Nah ini So, Akatika akan kita adakan di dalam benteng martelonya Kapasitas bisa berapa di dalam benteng? Dalam kumpulannya berapa, Pak? Diameternya 12 diameternya 12 diameternya berarti? 20 sih nyaman 20 ya Berarti cuma Oke Jadi area ini Teman-teman produksi harus mantepin banget dari preparation Kita ngomonginnya pulau Kelor yang memang belum ada infrastrukturnya Enggak punya air bersih, enggak punya listrik, enggak punya toilet, enggak punya musola Enggak punya ruangan khusus seperti yang pulau-pulau lain Jadi semua infrastruktur atau hal-hal yang perlu kita siapkan harus di-repare banget Kayaknya rencana gate-nya dekorasi Ini belum approval atau sudah approval? Belum ada ya Belum ada ya Belum ada, ini baru Bisi ya Enggak, sebenarnya dari Umi tidak mau sesuatu dekor yang biasa Karena kalau kamu bilang melengkung gate gitu, kalau ngomongin wedding di Bali Dimanapun, Pak dia pasti melengkung Dekorasi akatika, meja akatika, kita mau pakai runtuhan-peruntuhan batu yang ada di sana ya Tinggal dipoles aja Jadi Umi nggak mau dicutupin, nggak mau dia pepain Kalau konsep bisa dibilang, Atika Samaria itu orangnya sangat natural Maunya yang earthy banget Dia nggak mau pakai bunga-bunga yang kalau kita datang ke wedding yang misalnya import yang main bunga lah kayak gitu Itu yang akhirnya jadi berat gitu lah Tapi karena di pulau dia mau bikinnya lebih santai, earthy Orang bisa menikmati pulau dengan maksimal Ditambah lagi kita mau ada sesi di mana tamu-tamu bisa menikmati sunset yang indah Karena di Calor itu bener-bener sunsetnya indah banget Ketika kita survei itu indah banget Dan tamu-tamunya pakai baju putih Bisa dibayangin dong View-nya udah laut, pulau pakai bajunya putih-putih Terus juga ya santai Dan kita juga kasih dress code kepada tamu-tamu Untuk tadi pakai baju putih dan tidak menggunakan high heels Karena kan kita di pasir ya Jadi biar memudahkan mereka dari naik kapal sampai di pulau Dan juga kanyamanan mereka selama di pulau Calor Pertama kali dibuat disana Pertama kali dibuat disana Kita mau ada seperti biasa layarnya wedding cake, ada potong kue, ada wedding kiss Nah untuk kue kita akan di support sama Timothy cake Nah gua perlu Nggak Besok meeting Sama ko Timothy tapi better Kamu ajak Atika Kenapa harus ajak Atika Biar Atika bisa cerita sendiri Dia mau seperti apa Mau konsep bagaimana Terus mau Ya berapa susun Soalnya kan kalo cake itu sama kayak baju ya selera Maunya seperti apa Kalo gua sih better motion Tapi tapunya Atika mau related banget sama si bentengnya Jadi better Atika diajak aja Kodi-modinya dikasih tau sama tukunya Oke Gimana Hai Kak Hai Halo Ya selamat datang Saya punya kesan orang yang sangat baik dan ramah Kita mulai ngobrol-ngobrol mengenai pemilihan model dari kue pengantin yang dikehendaki oleh Atika Nah seperti orangnya juga yang cantik sederhana Karena dia mengedakin kuenya juga mempunyai karakter yang sederhana dengan warna domina di warna off-white Yang dasar itu saya buat untuk muasa di dasar laut Ya yang di dasar Ya betul Ini kita buat dasar laut dengan batu karang-batu karangnya Ada yasan bata-bata ini dipilih karena memang festa yang diadakan di sebuah pulau yang ada sebuah menara yang akan dipakai untuk acara pernikahannya nanti Kalau aku sih juga kepikiran takutnya jadi Apakah memang harus betul-betul seperti bercerita seperti itu gitu loh Kan kayak menggambarkan secara keseluruhan atau ambil nuansanya itu dari garis besar seluruh dari pulau Pulau itu gitu Jadi kita lebih kuat di pulau Kurang lebih sebenarnya intinya seperti ini gitu Jadi dapat skill benteng tapi juga Ada Lebih natural ya Lebih natural gitu Daripada kayaknya terlalu Kita fokuskan ke Oh gitu loh Ya seperti yang kita tahu ya Atika Siolan dan juga Ryo Dewanto akhirnya menentukan tempat untuk mengikrarkan mengucap janji hidup semati Di Pulau Kelor Di Benteng Martelo Tapi sebelum aku mengungkapkan kenapa alasannya mereka akan mengucapkan janji hidup semati di sana Kamu akan menjelaskan sedikit nih Ako akan menjelaskan sedikit ya tentang sejarah Pulau Kelor ini Jadi Pulau Kelor ini terdapat di kawasan Kepulauan Seribu Yang dimana dibentuk Di tengahnya terdapat Benteng Martelo Yang dibuat oleh VOC pada abad ke-17 Dan pada saat itu tujuan dibuat Benteng ini adalah Supaya penjajah pada saat itu tidak bisa memasuki kawasan Batavia ini Yang sekarang disebut dengan kota Jakarta Itu berus long long way ago ya Tapi alasan mereka semua memilih untuk Pernikahannya di Pulau Kelor itu ada yang pertama Karena Atika suka konsep yang natural Dan juga Back to Nature Open Wild Ini kan alam terbuka Yang terakhir adalah untuk memajukan juga daerah pariwisata Khususnya di Kepulauan Seribu dan juga Indonesia Jadi mereka terus men-support dengan kemajuan pariwisata Indonesia Betul sekali itu menjadi konsen bagi Rio Dewan dan juga Atika Asiola Keren banget Dan sedikit ngomong juga tadi tentang Persiapan kue pernikahan Ternyata persiapan wedding bukan hanya undangan Makanan yang enak Gedung, venue segala macam Tapi juga sampai hal detail Terutama kue cake untuk pernikahan Dan tadi sudah sempat datang juga ke Timothy Cake Dan sudah desain awalnya adalah untuk Ada elemen dasar lau segala macam Cuman Atika tadi Pengennya ada elemen-elemen dari pulau Calor itu sendiri Terima kasih Terima kasih